Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya dengan saya si anak sokong Oke di video kali ini saya akan sedikit berbagi kepada kalian Yaitu mengenai kas kecil saya yang sedang minus teman-teman Oke Kas kecil saya disini sedang minus berapa ini? 115 juta Dan itu saya gak tau mengapa Oke sebentar ini layarnya saya besarkan dulu ya Biar kelihatan dengan jelas kayak gitu Oke seperti ini Nah ini minusnya 115 juta Dan setelah saya tanya-tanya dan konsultasi dengan pihak e-post Nah ini konsultasi dengan pihak e-post Ternyata saya lupa mengisi saldo awal teman-teman Ini karena saya bikin database baru dan saya lupa Update atau mengisi saldo awal waktu pembuatan database baru tersebut Jadi coba kita lihat ya untuk pengaturan saldo awal ini Kita pilih akutasi kita cek saldo awal perkiraan Disini nilainya masih kosong-kosong teman-teman Dan saya sudah menjalankan program ini selama bentar Kita lihat untuk periode transaksinya Pengaturan periode transaksi Disini saya membuat database baru ini Sejak bulan Mei tahun 2023 Dan sampai sekarang ini bulan apa ini Bulan Agustus itu saya lupa Update untuk saldo awalnya Jadi yang jadi masalah yaitu Laporannya jadi semerawut dan dia menjadi minus Lalu setelah saya konsultasi dengan pihak e-post Cara satu-satunya kita mengabaikan untuk pembukuan di atas bulan Agustus Lalu untuk menyelesaikan masalah minusnya sendiri Kita bisa mengisi untuk saldo awal perkiraan tersebut Caranya kita bisa mengisikan senilai minusnya Nah ini minusnya kan saldo awal akhir 115 Jadi ini kita copy aja Kayak gini Untuk minusnya jangan di copy ya Kita copy ctrl C Atau kalau kalian bingung Klik kanan copy seperti ini Pilih saldo awal perkiraan Lalu isikan di kas kecil ya Untuk aktifannya Kas kecil ini saldo yang minus tersebut Klik kanan Paste Oke Lalu untuk kewajiban dan modalnya Kalian bisa pilih Yaitu bentar Untuk modal ya Kewajiban dan modal kita pilih modal disini Kita kopas juga Klik kanan paste Oke nilainya sama teman-teman Jadi seperti itu Setelah itu bisa kalian simpan Setelah kalian simpan Oke sebentar Simpan sudah Kita cek buku besar lagi Kita coba kita lakukan proses Oke untuk prosesnya sudah kembali normal teman-teman Jadi Untuk saldo awalnya Tersebut Dan saldo akhirnya Nol Jadi untuk bulan Agustus ini Kita impaskan semuanya Jadi pembukuannya gagal Jadi untuk bulan berikutnya Program sudah kembali dengan normal Kayak gitu Untuk Pembukuan atau agutansinya Oke mungkin seperti itu dulu Video kali ini Semoga Tidak beribet ya Karena saya Sudah lama tidak bikin video Dan Terima kasih sudah menonton Semoga membawakan manfaat Untuk video ini Dan Kalau kalian suka Silahkan like Gak suka dislike aja Dan Bila kalian Ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar ya Kalau saya bisa Insya Allah saya jawab Dan kalau gak bisa Ya Mohon maaf Oke mungkin seperti itu dulu Terima kasih Sudah menonton hingga akhir See you Next time Selamat menonton